Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan saya Ibu Melani Ida Marini Yang akan mengampu pelajaran sosiologi kelas 11 Beberapa kali kita sudah membahas tentang bab 1 dan bab 2 Dan pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir di semester gasal Jadi di semester gasal ini ada 3 bab Ada pun bab 1 tentang pembentukan kelompok sosial kita sudah bahas Bab 2 tentang masalah sosial di dalam masyarakat kita juga sudah membahas Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3 yang merupakan bab terakhir Yaitu tentang perbedaan kesetaraan dan harmoni sosial Ada pun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah Mengidentifikasi perbedaan sosial di dalam masyarakat Menjelaskan prinsip kesetaraan untuk kepentingan umum atau publik Mengidentifikasi relasi sosial antar kelompok di dalam masyarakat Menyebutkan upaya menciptakan harmoni sosial Kita mulai dari pengertian struktur sosial Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial yang pokok Yaitu kaedah-kaedah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial Struktur sosial di dalam masyarakat terbagi menjadi dua Yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial Apa yang dimaksud dengan diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu Yang biasanya sama atau sejenis Sedangkan stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang Atau kelompok dalam kedudukan berbeda-beda secara vertikal Kita akan melihat bentuk-bentuk diferensiasi sosial di dalam masyarakat Yang pertama, diferensiasi sosial berdasarkan perbedaan ras Diferensiasi sosial berdasarkan suku bangsa Diferensiasi sosial berdasarkan agama Diferensiasi sosial berdasarkan jenis kelamin Diferensiasi sosial berdasarkan profesi Dan diferensiasi sosial berdasarkan klien Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor stratifikasi sosial Faktor yang pertama adalah kekayaan atau penghasilan Yang kedua adalah pekerjaan Dan yang ketiga adalah pendidikan Sedangkan sifat stratifikasi sosial ada tiga Yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup Stratifikasi sosial tertutup pada dasarnya merupakan suatu sistem stratifikasi sosial di dalam masyarakat Dimana lapisan-lapisan yang ada lebih bersifat tetap Dan tidak terjadi perubahan-perubahan secara vertikal Sedangkan stratifikasi sosial terbuka pada dasarnya merupakan perkembangan dari stratifikasi sosial tertutup Setelah berkembangnya suatu tatanan kehidupan baru Dimana semua orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama Dengan demikian setiap orang berhak memperoleh kedudukan pada tingkat manapun sepanjang mampu menjangkaunya Dan yang ketiga adalah sifat stratifikasi sosial campuran Dua sifat utama dari stratifikasi sosial telah dikemukakan Yaitu terbuka dan tertutup Walaupun demikian dalam kenyataan sehari-hari Stratifikasi sosial di dalam masyarakat tidak hanya selalu bersifat terbuka dan tertutup Akan tetapi juga bersifat campuran atau gabungan di antara keduanya Dalam masyarakat terdapat unsur-unsur yang menggabungkan antara sifat yang terbuka dan tertutup Kemudian selanjutnya adalah konsekuensi stratifikasi sosial Setiap bentuk stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat akan mempunyai konsekuensi Beberapa konsekuensi dari adanya stratifikasi sosial Yang pertama adanya polarisasi power Yang kedua timbulnya kelas sosial Dan yang ketiga adalah adanya kesenjangan sosial Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Partikularisme di dalam kelompok Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi Di atas kepentingan umum Aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus Beberapa paham yang menunjukkan partikularisme kelompok Yang pertama adalah primordialisme Menurut Lam-Ram Surbakti, primordialisme merupakan suatu keterkaitan Antara individu satu dengan individu yang lainnya Di dalam suatu kelompok yang didasarkan atas suatu ikatan kekerabatan, suku, maupun adat istiadat Sehingga akan menghasilkan suatu pola perilaku dan pola pikiran yang sama Dan menciptakan cita-cita yang sama pula Yang kedua adalah etnosentrisme Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budayanya sendiri Kemudian yang ketiga ada kauvinisme Kauvinisme adalah suatu paham yang mengajarkan tentang rasa cinta, loyalitas, atau kesetiaan kepada tanah air dan bangsa Dengan cara berlebihan tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain sebagai alternatif Pada prakteknya kauvinisme seringkali menyebabkan kontra dan pandangan buruk dari kelompok-kelompok lain Karena menunjukkan permusuhan kepada bangsa lainnya Kemudian yang keempat adalah adanya nepotisme Nepotisme adalah pemilihan orang bukan atas dasar kemampuannya Tetapi atas dasar hubungan kekeluargaan Kemudian ada separatisme Dimana separatisme ini adalah suatu gerakan untuk mendapat kedaulatan Dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia Kemudian yang terakhir adalah rasisme Berasal dari kata rasial yang berarti Berdasarkan jiri-jiri fisik ras, bangsa, suku bangsa, atau warna kulit, rambut, dan sebagainya Pengertian rasisme sendiri adalah suatu paham pembedaan sikap Maupun perlakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu Karena adanya perbedaan rasial Orang yang menganut paham rasisme Menganggap bahwa rasnya lebih superior Sehingga memiliki hak untuk mengatur ras yang lain Istilah rasisme ini sudah lama digunakan Untuk waktu yang sangat lama Dan mempunyai konotasi yang buruk sejak tahun 1940-an Kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum atau publik Prinsip kesetaraan adalah memandang individu sebagai manusia Dengan derajat yang sama satu sama lain Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Allah SWT Memiliki tingkatan atau kedudukan yang sama Bentuk-bentuk kesetaraan yang kita lihat di dalam masyarakat Yang pertama adalah Kesetaraan sebagai warga negara Kesetaraan hukum Kesetaraan politik Kesetaraan sosial Dan adanya kesetaraan gender Demikian yang bisa Ibu sampaikan Tentang bab ketiga ini ya Tentang adanya diferensiasi Tentang adanya perbedaan Kesetaraan dan harmoni sosial Untuk lebih jelasnya Kalian bisa membaca buku atau literatur yang lain Untuk menambah wawasan ya Dan apabila ada yang kurang jelas Silahkan bisa ditanyakan ya Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh